Kasus penganiayaan yang dilakukan Mario Dandi Satrio anak pejabat pajak kepada David ramai diperbincangkan belakangan ini. Di tengah heboh kasus tersebut, sosok David yang merupakan anak dari salah satu pengurus pusat YP Ansor di Jakarta, Jonathan Latumahina pun jadi sorotan. Kemaja pemilik nama lengkap Tristalino David Ozora itu ternyata telah menjadi mualaf sejak tahun 2019 lalu. Hal itu diketahui dari unggahan akun Facebook Menteri Agama Yakut Holil Komas. Dalam unggahan itu, Menak Yakut mengunggah foto David saat akan masuk ke pondok pesantren Inggris Asalam Gunung Gerulis, Bogor. Menak Yakut juga menuliskan jika David memutuskan menjadi mualaf mengikuti ayahnya Jonathan Latumahina menjadi Muslim beberapa tahun sebelumnya. Dalam kesempatan itu, David pun diantar sang untuk mondok. Kemudian baru-baru ini, Menak Yakut mengunggah video David saat mengucap kalimat syahadat. Dalam video itu, David nampak dibimbing oleh seorang ustad saat menjadi mualaf. Ia pun meminta disyahadatkan di daerah Muntilan, Magelang, Jawa Tengah. Menteri Yakut pun memohon doa kepada masyarakat Indonesia agar David segera sadar dan sembuh. Sementara itu, kondisi David saat ini masih belum sadarkan diri setelah lima hari dirawat. Ia pun masih terbaring lemas di rumah sakit. Sebelumnya, David sempat merespon gerakan. Namun kini kondisinya masih belum sadarkan diri. Kasus penganiayaan yang menimpa anak pengurus Yiti Ansor, Jonathan Latumahina ini terjadi pada Senin, 20 Februari 2023, malam. Saat itu David sedang bermain di rumah temannya yang ada di kawasan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Ia kemudian mendapat pesan dari AG, yang berisi ajakan bertemu dengan alasan mengembalikan kartu pelajar. David lalu mengirimkan lokasi pada AG lewat WhatsApp. Setelah itu David dijemput dengan mobi rubicon hitam lalu dibawa ke gang sepi. Disitulah David dipukuli hingga tak sadar diri dan masuk icu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!